Hajaro manahallahu'anku Seorang yang berhijrah itu hakikatnya adalah Orang yang meninggalkan apa yang Allah SWT larang untuk dilakukan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wassalaman ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sohbihi wa man wala amma ba'du Para pemirsa yang dirahmati Allah Perjalanan seorang muslim dalam kehidupan Adalah perjalanan meningkatkan kualitas dirinya Menjadi hamba Allah yang lebih baik Sampai kemudian pada akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah Dalam perjalanan kehidupan itu Islam memberikan satu tuntunan Satu konsep yang disebut dengan konsep hijrah Hijrah artinya berpindah dari suatu keadaan yang tidak baik Menuju kepada keadaan yang baik Hijrah juga bisa berarti Dari sesuatu yang memang sudah baik Menjadi lebih baik lagi Kalau tahun kemarin Dengan harta yang ada Sudah sampai nisabnya Sudah cukup haulnya Kita keluarkan zakat Maka pada tahun ini Selain zakat yang sifatnya wajib Kita tambah dengan sedekah-sedekah kita Proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu Seorang yang berhijrah itu hakikatnya adalah Orang yang meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Larang untuk dilakukan Proses hijrah ini akan menjadi sangat indah Apabila kita tempuh dengan kebersamaan Bersama orang-orang dekat kita Di dalam keluarga kita Kita membangun komitmen Untuk setiap saat Menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelumnya Yang patut kita syukuri bahwa Dalam Ramadan ini Implementasi menjadi pribadi yang lebih baik Itu sangat terbuka lebar Di luar Ramadan Istighfar kita mungkin Hanya pada saat Ba'ada solatil maktubah Astagfirullahaladzim 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 Tiga kali saja Tiga kali lima lima belas Maka pada Ramadan Kita amalkan Hadith Rasulullah SAW Aku selalu beristighfar Kata Rasul Sehari semalam itu Seratus kali Para pemirsa yang dirahmati Allah Bagian yang tidak terpisahkan dari hijrah Adalah muhasabah Kita mengecek Di dalam diri kita Dan di dalam keluarga kita Sudahkah saya Sebagai seorang suami Menunaikan kewajiban Seorang suami kepada istri Kewajiban ayah kepada anak Mendidiknya agar kenal Allah Sudahkah saya lakukan Mendidiknya agar tahu Ahlak-ahlak Islam Mencintai kejujuran Rendah hati Selalu membantu Ringan tangan Sudahkah kita lakukan Terkadang kita berdoa Kepada Allah Sampai Bercucuran air mata Allahumar zukni Zuriya tan solia Ya Allah Karunikan saya Keturunan yang baik Tapi sebab-sebab Untuk mendapatkan keturunan yang baik Kita masih jauh Rezeki kita Masih bercampur Dengan yang haram Ingat pesan Rasul kepada Sidina Sa'ad bin Abi Waqqas Atib to'matak Tustajab da'watun Kalau engkau ingin Dikabulkan doa Wahai Sa'ad Perbaikilah rezeki Ini bagian dari Muhasabah kita Semoga dengan kita Muhasabah pada Ramadan ini Kita bersama-sama Dengan keluarga kita Berhijrah Dan semuanya mudah-mudahan Min ahlil jannah Rabbana atina Fit dunia hasana Wa fil akhirati hasana Tawakina adaban nar Allahumma bariklana Fi ahlina Wa fi zurriyatina Wa fi azwajina Ya Allah Berkahilah kami Dalam keluarga kami Dalam kerabat kami Dalam sahabat kami Dalam tetangga kami Dan dalam semua Yang kami kenal Serta seluruh umat Islam Kaum muslimin Dan muslimat Dimanapun Allahumma afina Min balai dunia Wa azabil akhirat Ya Allah Berikanlah kami Perlindungan Dari bala Di dunia yang Tidak sanggup Kami pikul Dan dari azab Di akhirat yang Sangat berat Ampunilah kami Ya Allah Terimalah taubat kami Hijrahkanlah kami Kepada pribadi Yang lebih baik Ya Allah Sampai kami Mendapatkan Husnul Khatimah Walhamdulillahi Rabbil Alam Terima kasih